cara mudah mengubah mental penakut menjadi pemberani. Selamat pagi, selamat menikmati. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Dan beberapa kali, waktu kecil saya sering menonton pertunjukan wayang kulit. Salah satu tokoh yang menarik sampai hari ini saya dewasa adalah salah satu tokoh yang disebut dengan Raden Wargudoro. Beliau ini sungguh menginspirasi saya, karena selain sosoknya yang tinggi, besar, gagah, suaranya besar, penuhi bawah, pemberani. Kalau bertarung ini menang, ini menginspirasi saya dari kecil. Sosok Raden Wargudoro inilah yang akhirnya membuat diri saya hari ini bisa tampil lebih percaya diri. Kalau Anda belum tahu, ini adalah sosok Raden Wargudoro. Dan ini adalah salah satu favorit saya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari karakter Raden Wargudoro ini, teman-teman. Sebagai seorang penghipnotis, tentu Anda membutuhkan yang namanya rasa percaya diri mental yang kuat. Oke, kita akan mendengarkan pitutur atau mendengarkan nasihat dari Raden Wargudoro. Oke, silahkan teman-teman, persiapan dirinya, simak dari pitutur Raden Wargudoro. Sosok Raden Wargudoro Yang itu saja yang di Bagulopo, orang Urib tanpa pahitan. Sukurana Uribmu, kandiklah selan sabar. Wani tidak terjadi Uribmu. Wah, seorang yang berpikir, kalau buka jilat. Melarat ya Wani, sugi ya Wani, bejo ya Wani, ciloko ya Wani. Itu saja orang yang senang nyukuri karena Uribi. Seorang yang kepenak, kue lali harus yang kawai Urib. Ini yang rekosa, pendak-pendak di non-drewili. Dungamu, Marangsingkawi, Jagat, Tampanggur. Oke, demikian pitutur atau nasihat dari Raden Wargudoro. Salah satu tokoh pewayangan yang menjadi inspirasi saya, teman-teman. Sehingga sampai hari ini, ya, dari kecil terinspirasi. Seperti saya melihat tokoh-tokoh di dalam dunia Avenger, ya. Nah, ini kan juga inspirasi anak-anak. Kebetulan karena saya hidup di era yang lama, jadi idola saya adalah tokoh pewayangan. Oke, semoga ini bisa menjadikan inspirasi Anda semuanya, bahwa siapapun bisa untuk menggali pikirannya, menggali mentalnya dengan cara Anda belajar. Anda perlu tokoh inspirasi, silakan Anda mencari menurut Anda siapa tokoh yang tepat untuk menggali pikiran bawah sadar Anda agar jauh menjadi percadiri, tampil penuh keberanian, gagah, gitu. Ya, berwipawah. Dan tentu, hidup pendidikan kejujuran, penuh tanggung jawab, intinya membela kebenaran. Dan bila saat ini, teman-teman, ingin mengubah mental Anda, mengupgrade mental Anda, salah satunya, teman-teman juga bisa ikut di kelas pelatihan saya, atau Anda juga bisa membeli e-book saya, e-book kita Mary Curtis. Nah, di sana juga sangat komplit, Anda akan diajarkan bagaimana mengubah mental Anda yang awalnya penakut, peraku, berubah menjadi orang yang sangat pemberani, penuh bersadiri, mampu mengatasi segala persoalan, ya, dengan luar biasa, gitu. Jadi, poinnya, siapapun bisa mengubah mental yang awalnya pecundang menjadi mental pemenang. Nah, demikian, semoga bermanfaat buat Anda semuanya, saya tunggu di kelas pelatihan buat Anda yang ingin memubah mental Anda, saya ajarkan ilmu hipnotis, supaya Anda ini benar-benar menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam berumat. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa. Salam hipnosa. Terima kasih.